Intro Apa yang diperbincangkan Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka bersama dengan bakal calon presiden Patai Nasdem Anies Baswedan tadi pagi saat sarapan bareng di salah satu hotel di Solo kita akan tanyakan kepada Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka juga ada anggota DAPA dari fraksi partai PDIP ada Pak Arya Bima dan juga Direktur Eksekutif World Tracking Mas Hanta Yuda saya ke, mau siapa dulu? Mas Wali Kota, selamat petang Mas Wali Kota Mas Gibran Selamat sore Saya ke Mas Gibran dulu Mas Gibran, jadi tadi pagi menu sarapannya menu sarapan politik apa sih yang diperbincangkan? Nggak bahas politik kok Gimana Mas Gibran? Tarapan aja terus pergi ke Tarapan aja terus pergi ke pengajian bareng-bareng Tarapannya tadi pagi ini ada menu apa aja nih? Ya menu breakfast yang ada di hotel itu Oke ada menu breakfast saya yakin pasti mungkin ada nasi, ada sayur tapi kemudian ada menu-menu lain nggak sih yang khusus begitu ya obrolan-obrolan pagi-pagi hari bersama dengan Pak Anies Baswedan? Ini silaturahmi aja biasa Beliau memang sedang ada jadwal di Solo ya saya sebagai kepala daerah ya berhak untuk mendampingi beliau Apalagi ini yang namanya Haul Solo ini adalah event besar selama tiga hari ya Kalau ada tokoh-tokoh yang hadir di acara itu ya saya wajib untuk mendampingi Pagi-pagi hari jadi tadi pertemuannya siapa yang ngajak duluan Mas Gibran? Pak Anies atau Mas Gibran? Ya kita memang udah janjian Kita sudah janjian akan kedatang untuk menghadiri Haul Habib Paginya kita janjian dulu untuk sarapan Itu aja Tapi belum ada pembahasan Nampaknya kan soalnya susah ya Mas Gibran Kalau tidak mengkaitkan nih antara 2024 nih pertemuan-pertemuan politik akhir-akhir ini Nggak ada pembahasan politik Kalau pembahasan politik ya biar yang senior-senior aja Seperti Pak Arya Bima dan lain-lain Baik saya akan tanyakan kepada Saya cuma agar biasa, cuma wali kota ya kita nggak membahas yang berat-berat Jadi yang ringan-ringan aja ya Saya tanyakan kepada senior dari PDI Perjuangan Ada Pak Arya Bima Pak Arya Bima saya tanya nih kalau kata Mas Gibran Tanyakan kepada senior, emang nggak ada pembahasan politik ya Pak Gibran kira-kira Pak Arya Bima yang dilihat dari tadi pertemuan wali kota Solo dan juga Pak Anies Kalau kontennya ya seperti disampaikan ke Mas Wali ya Mas Wali tadi kan disampaikan bahwa tidak ada konten politik apapun Dan saya kira Mas Gibran ini, Mas Wali ini pemimpin muda Terbuka buat siapa saja yang ingin salah satu rahmi Dan saya tahu persis itu Kalau orang juga bilang itu ya Mas Gibran ini jenis politik bambu ya Lentur tapi tetap keras gitu Artinya? Oh iya karakternya saya beberapa kali ketemu memang karakter keras Ada hal yang dia tetap memegang teguh prinsip termasuk dalam politik yang rasional Jadi karena logikan alarnya kan ini kita bicara politik ya Walaupun tadi dikatakan Mas Wali bicara tidak ada pembicaraan politik Tapi namanya pertemuan dua tokoh politik walaupun satu wali kota dan satu mantan gubernur Sulit tidak dikalkulasi di dalam hal-hal yang politis Apalagi jelang 2024 nampaknya pertemuan apapun akan dikaitkan ya Pak Arya dengan 2024 Kalau yang dilihatnya nih Mas Hanta Betulkah hanya menu-menu sarapan biasa saja yang dihadiri tadi pagi Antara Anies Baswedan dan juga Mas Walikota Kalau yang tersulat sudah jelas saya disampaikan oleh Mas Ibran tadi Bahwa ini pertemuan biasa mungkin bicara tentang transportasi ya Jakarta kemudian Solo Tadi sudah cukup jelas kalau di media hari ini beredar Tapi pertemuan dua tokoh politik penting Tokoh muda ini saya kira tidak bisa dipisahkan dari pesan politik Jadi pesan politik dari Pertuan ini Karena Solo dalam politik Indonesia itu tidak bisa dibaca sekedar kota saja Satu itu Yang kedua Ibran itu tidak bisa hanya dilihat sebagai sekedar wali kota saja Punya bobot muatan politik lebih yang harus dibaca Dari dua pertemuan ini Ditambah Mas Ibran bertemu dengan seorang Anies Baswedan Tidak hanya segera mantan gubernur Tapi baru saja menjadi baca pres Salah satu bakal calon presiden yang digerasikan salah satu partai politik Jadi dilihatnya apa nih tersiratnya? Artinya ada pesan-pesan politik Mas Arya Bima juga mengatakan tidak bisa dipisahkan dari politik Misalnya gini Poin yang mungkin akan ditangkap secara persepsi publik Dari sisi Mas Anies Satu Anies Baswedan ingin mengirimkan sekedar pesan menurut saya Bahwa beliau ingin mengangkul semua patron politik Toko-toko kuat di Republik ini Termasuklah Pak Jokowi dalam hal ini Termasuk Mas Ibran Yang kedua Saya kira Mas Anies ingin mengirimkan pesan Bahwa dirinya tidak bermasalah dengan Pak Jokowi Dalam konsentrasi politik hari ini kan diisukan macam-macam Sebenarnya saya tidak masalah Saya ketemu dalam putra sumbuk beliau dan seterusnya Dan yang ketiga Ini penting bagi Anies Mungkin langkah awal ini Mas Arya Bima Mas Ibran Untuk bertemu Kan ini wajar orang berebut Berapa meristu Pak Jokowi Dan seterusnya karena pengaruh politik beliau Itu dari sisi Anies Baswedan Kalau ditarik pesan politik Sedikit lagi Kalau saya ingin baca sedikit saja dari sisi Mas Ibran Mas Ibran juga saya kira tadi betul Seorang toko muda yang terbuka ya Merangkul Kita lihat gaya salamannya juga itu Pak Jokowi banget Saya kira itu salah satu kelebihan dari beliau-beliau ini Saya objektif menatakan Dan ini artinya Pak Jokowi masih terbuka Mas Arya Bima Dengan semua orang Termasuk Pak Anies Orang sering mengatakan diametra Ini buka Meskipun Mas Ibran otonom ya Sebagai wali kota Tapi pasti diketahui juga Dan satu lagi Satu penting saya kira Mas Ibran ini kan toko Apa wali kota Solo Tapi potensial Potensial apa? Dua calon gubernur Kalau kita bicara Mohon maaf saya harus Pemamah Ananisa ini Gubernur Jawa Tengah Dan gubernur DKI Jakarta Nah dikait dengan itu Dari pesan politik Tidak bisa dibisahkan Mohon maaf Saya harus mengatakan itu Dalam persepsi publik Meskipun Baik kita akan bedah satu-satu Obrolan tadi dari Mas Santa Pesannya saya ke Mas Wali Kota dulu Mas Wali Kota Kalau tadi Ada gak sih pesan-pesan Dari Pak Anies Untuk Mas Gibran Karena kan Pada saat Misalnya sebagai baca pres Begitu kan Pak Jokowi tidak mengucapkan Selamat Terus Selamat kepada Paternas Dan terus kemudian Nampaknya juga agak kurang dekat nih Dengan Pak Anies Baswedan Ada gak perbincangan khusus itu? Gak ada Ya itu udah saya jawab Tapi dilihatnya Tapi dilihatnya Kan ini tidak bisa dikait Tidak bisa lepas dari 2024 Mas Gibran Anda melihatnya juga Kemudian ada gak sih Yang dilihat bahwa ini Merupakan salah satu manuver Dari seorang bakat calon presiden Gak ada Saya itu kan ketemu semua orang Kalau di Solo ya Kalau ada misalnya Pak Ganjar Mbak Puan Siapapun Saya temui Orang yang kritis Seperti Pak Roki Gerung Saya temui juga Intinya saya itu Pengen banyak belajar Saya ini masih pemula Di dunia politik Saya pengen banyak belajar Ya termasuk dengan Pak Arya Bima juga Beliau kan Juga sering kesuasi saya Masukan-masukan Bahkan Dulu saya masih ingat banget Itu satu hari sebelum debat Debat pertama saya Beliau Menemui saya Masih masukan-masukan Dan itu saya terapkan di Debat Di keesokan harinya Saya ini anak kecil Banyak belajar Ke semua orang Termasuk Pak Anies Itu Itu aja Kalau masalah politik Sekali lagi Saya serahkan ke Para senior-senior Saya ini gak ngerti politik Saya ini cuma kader biasa Itu loh Oke Tapi nampaknya tadi Di media sosial Pak Anies sudah Menjawab Kemudian di Instagram Tapi terus kemudian Mengupload juga foto Bersama Mas Gibran Mas Gibran sendiri Belum mengupload Nampaknya senang sekali Pak Anies Bertemu dengan Anda Mas Gibran Kalau masalah upload Mengupload ya Ntar diupload Sama admin lah ya Saya juga baru pegang HP ini sekarang Baik Saya juga baru tahu Itu di Twitter Trending Saya juga baru tahu Trending ya Kan ini kan sesuatu Yang gak kita kondisikan Oke Saya ke Pak Arya lagi Pak Arya Kalau misalnya saya pinjam Kata-kata dari Ketua DPP PDIP Pak Syed Abdullah Yang bilang Ini kayaknya Ada manuver-manuver Yang dikatakan oleh Anies Pak Syed Abdullah Ini katanya Mau mempecah belah PDIP Kemudian katanya Kayaknya ada udang Di balik batu Tanggapan ya Oh iya Memang Ada hal Yang dipersepsi Demikian Mas Wali ini kan Dari PDI Perjuangan Sedangkan Mas Gubernur Anies ini kan Dicalonkan partai lain Jadi kalau saya melihat Dari Dari komunikasi Non-verbalnya itu Keinginan juga Bagaimana Cara Anies Ingin terus Mendapatkan Apa ya Persepsi publik Atau Penilaian publik Bahwa Seorang Gibran Adalah Anak Presiden Dan Bagaimana Cara Memuji Anies Kepada Mas Wali Tentu Tidak Bisa Tidak Dalam Konteks Politik Anies Cukup mendapat Manfaat Dari Pertemuan Dengan Gibran Dalam Pengertian Pertemuan itu Lebih kepertemuannya Antara Wali Kota Atau lebih Kependekatannya Untuk Ayahnya Wali Kota Solo Jadi Saya melihat Bagaimana Anies Sedang mencari Keuntungan Politik Dengan Cara Memuji Gibran Sehingga Kelihatan Di sini Cara-cara Yang lebih Smart Dan Lebih wise Dalam Posisi Dia Dan Saya Melihat Dia Juga Melihat Pertemuan itu Untuk Lebih Membranding Possessioning Yang selama Ini Dilihat Sebagai Posisi Politik Yang Berjangan Dengan Pak Jokowi Sebenarnya Melipir Bubur Dari Pinggir Saya melihat Tidak ada Keuntungan Politik Sama Sekali Dari Mas Wali Kan Dia Dari Perjuangan Dengan Kehadirannya Mas Gub Anies Atau Mantan Gubernur Anies Kesitu Saya Kira Sebagai Orang Jawa Wong Solo Saya Kira Ngaruh Ake Sebagai Seorang Teman Yang Mantan Gubernur Adalah Suatu Yang Wajar Dibakukan Oleh Mas Wali Tetapi Sekali Lagi Bahwa Hal-hal Yang Menyangkut Pertemuan Itu Tidak Pasti Akan Dikalkulasi Secara Politis Dan Tentunya Di dalam Hal Siapa Yang Diuntungkan Dan Siapa Yang Mendapat Keuntungan Dari Pertemuan Itu Adalah Publik Nanti Akan Menilai Tapi Silaturahmi Antar Tokoh Antar Figur Seperti Saat ini Juga Tidak Ada Jeleknya Untuk Lebih Mendingin Kalkulasi Hitung Menghitung Siapa Yang Diuntungkan Siapa Yang Kurang Diuntungkan Mas Siapa Yang Paling Diuntungkan Dalam hal Ini Pertemuan Tadi Pagi Sarapan Apapun Silaturahmi Ini Pasti Baik Memberikan Dampak Positif Bagi Kita Bangsa Negara Ini Siapa Yang Diuntungkan Ini Syimbosis Politik Mutualisme Saring Menguntungkan Tinggal Siapa Paling Untung Kita Tidak Tahu Tapi Keduanya Bisa Diuntungkan Dari Sisi Anies Mas Anies Tentu Sebagai Baca Pres Dia Memang Perlu Bergerak Lebih Agresif Untuk Melakukan Komunikasi Komunikasi Politik Bertemu Dengan Mas Gibran Itu Betul Langkah Yang Tepat Yang Cerdas Karena Efek Resonansinya Kuat Kalau Dikaitkan Dengan Surveinya Litbang Ada 15,1% Yang Akan Memilih Apa Dipe Oleh Jokowi Itu Potensi Jadi Tidak Hanya Bisa Dikuantifikasi Pengaruh Politik Itu Bisa Kualitasnya Tidak Hanya Bisa Dikuantifikasi Jadi Ada Nilai Pengaruh Politik Yang Saya Kira Juga Penting Resonansi Politiknya Sekarang Misalnya Efek Resonansi Dibahas Hari Ini Seperti Saya Katakan Bukan Sekedar Solo Bukan Sekedar Kota Gibran Bukan Sekedar Wali Kota Sehingga Anies Saya Kira Punya Dua Arah Politik Saya Satu Bisa Mengarah Pada Tadi Terbuka Dengan Pak Jokowi Yang Kedua Juga Beliau Punya Mahnet Kota Solo Tadi Nah Dari Mas Gibran Juga Saya Kira Ada Untungan Politik Kalau Ditanya Apa Ya Mungkin Dan Pagi Sadari Mas Gibran Menunjukkan Bahwa Anak Muda Yang Terbuka Jadi Tidak Bisa Terbuka Dengan Siapapun Bisa Merangkul Tidak Berkomunasi Dengan Siapapun Itu Positif Menurut saya Bertemunya Mas Gibran Dengan Anies Waswedan Dalam Isu Saat Anies Berjarak Dengan Pak Jokowi Terusnya Itu Positif Ternyata Terbuka Dan Yang kedua Saya kira Ya Dari Sisi Politik Bisa Dibaca Mas Gibran Sebagai Wali Kota Solo Punya Potensi Seperti Dikatakan Tadi Kalau Jawa Tengah Tentu Tadi Ada Mas Dan Itu Ada Korelasinya Akan Menjadi Perhatian Puding Jadi Adalah Tetap Saling Menguntungkan Tetap Saling Menguntungkan Di Anggara Kedua Pihak Antara Bakal Salon Presiden Anies Baswedan Dan Mas Gibran Raka Buming Raka Yang Katanya Akan Melaju Ke DKI Satu Nanti Di 2024 Mas Gibran Atas Siapa Kata Banyak Orang Mas Enggak Tapi Kalau Mas Gibran Sendiri Tadi kan Mas Gibran Juga Katakan Salah Satu Trending Topik Di Twitter Jadi Mas Gibran Sendiri Melihat Pertemuan Ini Bukan Hanya Sekedar Sarapan Ya Bukan Sekedar Sarapan Tapi Sarapan Kan Ngaji Setelah Itu Setelah Itu Setelah Ngaji Kami Makan Siang Bersama Dengan Para Habait Menunya Nasi Kebuli Sudah Itu Aja Tadi Ada Yang Lain Tadi Ada Juga Pujian Dari Instagram Pak Anies Baswedan Yang Bilang Katanya Mas Gibran Selalu Sehat Dimudahkan Dalam Amanah Solo Rapi Bersih Tertib Mas Gibran Amin Makasih Ada Pujian Balik Untuk Pak Anies Ya Itu Tadi Saya Banyak Belajar Dari Beliau Terutama Masalah Transportasi Umum Itu Yang Kita Bahas Tadi Pak Arya Lagi Pak Arya Kalau Tadi Udah Ada Saling Pujian Memuji Mungkinkah Ini Juga Yang Dilihat Bahwa Tadi Dari Pinggiran Dulu Untuk Mendekati Ayah Mas Gibran Pak Jokowi 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 Untuk Bisa Lebih Mungkin Lebih Hangat Lagi Antara Pak Jokowi Dan Juga Pak Anies Kalau Tadi Soal Konsep Konsep Cara Menata Kota Cetara Menata Provinsi Bagaimana Kebijakan Politisi Yang Diarahkan Pada Kepentingan Public Yang Terus Menerus Mengalami Suatu Perkembangan Sharing Antarpersonal Memang Itu Perlu Saya Juga Mengapresiasi Keduanya Untuk Mereka Pertemu Tetapi Sekali Lagi Bahwa Kalkulasi Kalkulasi Publik Bagaimana Pertemuan Itu Di Amplifikasi Diklorifikasi Lewat Media Sosialnya Mas Anies Atau Anies Itu Menurut Saya Sesuatu Hal Yang Tidak Mudah Bagaimana Persona Yang Didapat Dengan Pertemuan Itu Akan Mengubah Simpati Publik Berhadap Anies Terkait Dengan Political Binding Daripada PDI Perjuangan Mas Kibran Jokowi Itu Masih butuh Satu Proses Yang Panjang Tapi Sekali Lagi Bahwa Pertemuan Pertemuan Antara Dua Tokoh Itu Adalah Codol Yang Penting Untuk Lebih Menyejukkan Suasana Tapi Sekali Lagi Jangan Sampai Sekedar Sebagai Tebar Persona Di satu Pihak Terjadi Pertemuan Tapi Bonding Pattern Pendukungnya Mencacimaki Dalam Suatu Narasi Di media Sosial Ini yang Politik Kemunafikan Yang Yang Terus Menerus Terjadi Sehingga Acara-acara Pertemuan Tidak Menjadi Sesuatu Yang Lebih Mengarah Pada Suatu Narasi Kebersamaan Tetapi Hanya Sekedar Bentuk-bentuk Cara Kemunafikan Di satu Pihak Mencitrakan Keteduan Tapi Satu Pihak Pendukung-pendukungnya Tetap Membuli Dan Mencacimaki Ada sama-sama Saling Mendukung Tapi Kemudian Menghangatkan Situasi Politik Yang Agak-agak Lumayan Mulai Panas Di akhir-akhir 2022 Ini Untuk Sarannya Mas Hanta Pastikan Tidak Dikaitkan Antara Anies Baswedan Dengan Partai Nasrif Sarannya Karena Begini Di jam Yang Sama Di hari Yang Sama Pak Jokowi Yang Di hari Di jam Yang Sama Dan Di hari Yang Sama Pak Jokowi Sebagai Bapaknya Mas Gibran Mas Wali Itu Dicacimaki Habis Hari Ini Kurang Lebih Ada Sekitar Tujuh Konten Yang Saya Lihat Muncul Menurut Saya Ini Adalah Sesuatu Yang Menurut Saya Janganlah Kita Membangun Cara-cara Berpolitik Yang Sekedar Tebar Persona Dan Sangat Baik Pertemuan Semacam Itu Ditambahi Untuk Tidak Saling Mencacimaki Antara Pendukung Antara Supporting Yang lain Saya kira Itu Siapa Yang duluan Mengundang Bagi saya Tidak terlalu penting Keduanya Ternyata Bertemu Dan itu Positif Karena Memangun Silatulah Amin Itu Apapun Baik Dan Mungkin Tidak Sepenuhnya Juga Mungkin Dari Sisi Pendukungnya Punya Pendapat Berbeda Tapi Dari Toko Aktor Utamanya Hari ini Baik dari Sisi Mas Gibran Mas Anies Dan mempertontonkan Secara positif Kepada publik Menurut saya Bahwa Dalam politik itu Berkompetisi Tapi Di saat yang sama Kita bukan Bermusuhan Bisa bertanding Tapi Bersanding Itu dipertontonkan Bagi saya Positif Itu Bahwa Dari sisi Anies Waswedan Untung Karena Mungkin Bisa Menunjukkan Bahwa Saya sebenarnya Tidak bermasalah Dengan Pak Jokowi Buktinya Bisa bertemu Lamputra Sulung Mas Gibran Mas Gibran Tidak positif Mengirimkan Pesan Sekaligus Persepsi publik Pada Pak Jokowi Ternyata Membuka ruang Kepada Mas Anies Dan bisa Bertemu Dan seterusnya Saya kira Ini pembelajaran Dari sisi positifnya Meskipun Saya setuju Dengan Mas Aryabimah Perlu juga Pendidikan politik Para pendukung Masyarakat Mengikuti Apa yang sudah Dilakukan oleh Toko-toko politik Jadi apapun Bisa jadi Anies Mas Gibran Mas Anies Pak Jokowi Bersama Atau bisa Posisi politiknya Tapi dalam sila Torongi politik Harus tetap terjalin Semuanya Terakhir Indonesia Dipertemukan pada titik itu Terima kasih Direktur Eksekutif Pole Tracking Mas Hanta Yudo Sudah berbagi bersama kami Ada juga Anggota DPR Fraksi PDI Perjuangan Pak Aryabima Dan juga Wali Kota Solo Mas Gibran Raka Buming Raka Sudah berbagi Informasi di Kompas Petang Soal Sarapan hari ini Bersama dengan Anies Baswedan Sehat selalu Terima kasih